ke orang-orang yang bukan subscriber channel gua orang-orang yang konsentrasi ke gosip-gosip seperti itu seperti kemarin Vicky lah, Angel lah, yang jelas settingan semuanya enggak, enggak, itu sampah, saya nggak ngomong ke orang-orang seperti itu saya ngomong ke teman-teman saya, ke orang-orang pintar penonton channel saya apa sih yang mau dikasih oleh industri entertainment ke otak kalian? apa? satu, gosip gosip selebriti, gosip pemerintah, gosip tujuannya apa? membodohi anda dua, sosial drama tujuannya apa? ya membodohi anda sampai ada acara settingan terus jalan udah tahu settingan ditonton sosial drama tujuannya apa? ya jadi bodoh itu penontonnya karena semakin bodoh penontonnya, semakin gampang dimasuki, semakin dapet duit yang bikin tiga, negatif news berita negatif itu makanan buat orang-orang emak-emak itu ya, yang negatif otaknya, kalau nonton itu carinya negatif bapak-bapak juga begitu, semua orang Jokowi, Prabowo berita yang dicari apa? negatifnya hancur semuanya, Indonesia berantakan hancur semuanya itu yang di fokuskan nah kita sebagai orang pintar harus mempunyai fokus sendiri biarinin aja mereka situ bodoh sendiri, kita harus punya fokus sendiri apa yang kita harus fokusin? satu, skill sama hobi kita fokus ke skill sama hobi gak peduli mau gosip seperti apa, emang ngerubah hidup lu? ngerubah hidup lu kalau lu punya skill, punya hobi, dapetin duit, jadi kaya raya, hidup lu berguna skill sama hobi apa hobi lu? skill lu apa? fokus kesana dua, cari ilmu sebanyak-banyaknya nonton youtube, yang dilihat dari youtube, yang berguna cari ilmu sebanyak-banyaknya gak cuman di sekolah, dimana-mana cari ilmu sebanyak-banyaknya youtube dipakai untuk hal berguna bukan bikin kita tambah tolol, tambah ngomongin orang tiga, sosial experience pengalaman sosial ngobrol sama temen-temen lu cari temen-temen lu yang bener-bener cocok sama lu jangan bergaul sama orang-orang yang negatif taruh tuh handphone kalau lagi ngobrol sama temen lu jangan mainan instagram terus kalau lagi ngobrol sama temen lu jangan hidup lu tergantung sama smartphone doang smartphone orangnya jadi tolol cuman gara-gara hidup lu dari pagi sampe malem nge-check-in likes instagram god gue, i'm very angry because now negara kita dihancurkan oleh apa? oleh hal-hal seperti ini pengalihan isu anda gak mikir kan itu kan? pengalihan isu, semuanya pengalihan isu semuanya berita negatif youtube pun jadi rusak bodoh juga youtubenya akhirnya smart people, you are not like that choose what you watch learn, be better by what you have that's what I hope, that's you can be and stop making stupid people getting more famous kalau lu mau naruh konten, pake logika that's all